FIFA resmi jatuhi sangsi ke Indonesia, sementara itu Arab Saudi tawar Jose Mourinho untuk tangani tim Nasya dengan gaji fantastis. Simak selekapnya di Cerita Bola Update. Halo Jabal Mania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola. Juventus dihukum akibat fans rasis ke Lukaku. Dua Juventus versus Inter Milan di Allianz Stadium pada leg pertama semifinal Copa Italia diwarnai insiden rasisme. Supporter tim Tuan melontarkan ejekan kepada bintang Nerazzurri Romelu Lukaku di sepanjang laga. Kini Federasi Sepak Bola Italia menjatuhkan hukuman kepada Juventus. Sinyonya Tua disangsi penutupan bagian bawah tribun selatan Allianz Stadium selama satu pertandingan. Sementara Lukaku juga dikenakan sanksi atas kartu merah dengan larangan bermain satu pertandingan. Frank Lampard bahagia ditunjuk jadi pelatih interim Chelsea. Chelsea secara resmi telah mengumumkan Frank Lampard sebagai pelatih interim hingga akhir musim ini. Dalam konferensi pers perdananya, Lampard mengaku bukanlah hal yang sulit untuk menerima tawaran dari The Blues. Sebagai informasi, Lampard menganggur semenjak dipecat oleh Everton pada Januari 2023. Lampard pun merasa senang bisa bekerja lagi bersama Chelsea dan berjanji akan memberikan yang terbaik pada sisa musim ini. Alabe krisis pekanan, Barcelona incar Joao Cancelo. Meski tampil hebat di ajang Liga Spanyol, Barcelona rupanya masih memiliki segudang masalah dalam squad mereka. Salah satu masalah yang dimiliki oleh Blaugrana saat ini adalah krisis pemain di posisi back sayap kanan. Kedidilansi dari Sport IS, Barcelona menemukan solusi ampuh dengan berencana mendatangkan back Manchester City Joao Cancelo. Cancelo sendiri saat ini menjalani masa peminjaman selama 6 bulan bersama Bayer Mujan. Hubungan Kylian Mbappe dan PSG digabarkan memanas. Kabar kurang mengenakan lagi-lagi tengah menjangkitik klub raksasa asal Perancis, PSG. Diberitakan oleh Fabrizio Romano, PSG tengah mendapat kritikan dari pemain bintang mereka sendiri yakni Kylian Mbappe. Mbappe mengkritik PSG dengan melakukan promosi yang terlalu berbian dengan menggunakan namanya. Mbappe yang mengkritik PSG lewat Instagram pribadinya juga mengatakan bahwa ia tidak diberitahu tentang video promosi tersebut. Tawaran Monster dari Arab Saudi untuk Jose Mourinho Sepak bola Arab Saudi nampaknya tak hanya berencana membidik pemain pemain top Eropa. Jadi setelah mendatangkan Cristiano Ronaldo dan mencoba menggait Lionel Messi, pelatih tertenama di kompetisi Eropa juga ikut diincar. Menurut laporan Korea Redelo Sport, Federasi Sepak Bola Arab Saudi menginginkan Jose Mourinho untuk membesu timnas mereka. Penawaran gaji sebesar 120 juta euro atau 2 triliun rupiah per tahun juga sudah disiapkan. Isyarat kepulangan Lionel Messi ke Barcelona semakin terlihat. Kabar soal masih depan Lionel Messi membuat hubungannya dengan Barcelona kembali menjadi sorotan media. Dengan kondisi kontrak Messi di PSG saat ini, Barcelona berusaha untuk memulangkan sang bintang dengan gratis. Bahkan media asal Spanyol, Spark IS, memiliki spekulasi soal kepulangan Lapulga ke Camp Nou. Mereka telah menemukan profi Lionel Messi muncul di laman resmi Barcelona. Hal ini tentu saja semakin menguatkan kepulangan Messi. Inter Milan juga Alessandro Bastoni dari godaan Manchester City. Inter Milan berupaya untuk memperpanjang kontrak baik andalannya Alessandro Bastoni. Masa kerja sang pemain sendiri akan berakhir pada 30 Juni 2024. Hingga kini tim seperti Manchester City sedang memantau situasinya. Dilansir dari Football Italia, Nerazzurri masih berharap bisa memujuk Alessandro Bastoni untuk bertahan lebih lama lagi. Pasalnya mereka tak ingin mengulangi kesalahan dalam kegagalan mempertahankan Milan Skriniar. Kontrak baru Raffaeleau di A9 sudah capai kesepakatan verbal. Di tengah kesulitan finansial yang melanda, A9 tetap memprioritaskan kontrak baru untuk Raffaeleau. Bahkan pihak klub tidak segan memberi gaji tinggi untuk pemain berusia 2-3 tahun itu di kontrak barunya. Kini manajemen A9 mulai bisa bernafas lega. Pasalnya pembahasan kontrak baru Raffaeleau mendekati akhir yang manis. Menurut Calizio Mercato, kesepakatan verbal telah dicapai kedua belah pihak terkait kontrak baru. Victor Ossiman diragukan main lawan AC Milan di Liga Champion. Penyerang andalan Napoli, Victor Ossiman masih diragukan tampil di perempat final Liga Champion musim ini. Penyerang asal Nigeria tersebut masih mengalami cedera paha yang didapatkannya saat menjalani jeda internasional. Kedatir depikian, pelatih Napoli Luciano Spalletti berharap penyerang andalannya bisa tampil di Liga Champion melawan AC Milan. Spalletti juga berharap kehadiran Ossiman akan bisa membalaskan dendam Napoli kepada Milan. Tiga klub raksasa Liga Inggris berlebut tanda tangan Alexis Mark Alistair. Keladang milik Brighton, Alexis Mark Alistair tampil memikat sejak piala dunia 2022 lalu. Alhasil klub-klub besar Liga Inggris pun kepencut untuk mendatangkannya. Ketertarikan itu dimulai sejak musim dingin 2023. Namun, tidak ada satupun yang berhasil memikat Brighton. Jadi dilansir oleh The Guardian, Alexis Mark Alistair sudah menemukan tiga peminat serius. Ketiga tim tersebut adalah Manchester United, Arsenal, dan Liverpool. FIFA resmi jatuhi sangsi ke Indonesia FIFA telah merilis sangsi untuk sepak bola Indonesia. Dalam situs resminya, FIFA menyebut sangsi untuk Indonesia berupa pembekuan dana FIFA Forward serta dana bantuan FIFA untuk pengembangan sepak bola di Indonesia. Sangsi ini dirilis UPSA Indonesia Botan mengelar piala dunia U20 2023. Eric Thohir menjelaskan, sangsi FIFA ini ibarat Indonesia terhindar dari kartu merah. Dengan kartu kuning ini, sepak bola Indonesia bisa berjalan seperti biasa. Segera tinggalkan Real Madrid dua klub siap tampung Mariano Dias Striker Real Madrid, Mariano Dias, akan meninggalkan Real Madrid ketika kontraknya berakhir pada musim panas 2023. Kedidilansir oleh Vita Hess. Pemain bursia 29 tahun itu muncul sebagai target Leeds United dan West Ham United. Dia sendiri telah menjadi pemain Real Madrid selama bertahun-tahun, namun ia hanya membuat delapan penampilan di sepanjang musim ini. Padahal pemain bursia 29 tahun itu dinilai punya kualitas untuk lebih sering bermain. Chelsea siap saingi MU dalam perburuan Gonzalo Ramos Musim ini Gonzalo Ramos tampil apik bersama Benfica, yang telah mengemas 25 gol dalam 3-7 pertandingan di semua ajang kompetisi. Gonzalo Ramos kini juga merupakan top skor di Liga Portugal bersama rekan setimnya João Mario. Penampilan apik Gonzalo Ramos sejauh ini diklaim telah membuat pencister United kepencut. Namun, Football Insider mengklaim bahwa Setan Merah akan bersaing dengan Chelsea untuk mendapatkan tanda tangan sang penyerang. Benfica sendiri disebut bersedia melepas Ramos dengan bayaran sebesar 70 juta pound sterling. Arsenal siap bayar mahal untuk datangkan Amado Onana Klub Premier League Arsenal nampaknya naksir berat terhadap gelandang Everton, Amado Onana. Dilansir oleh Daily Mail, The Gunners dilaporkan siap menebus sang gelandang dengan harga tinggi di bursa musim panas nanti. Arsenal juga siap tampil agresif di musim panas nanti untuk merekrut sang gelandang. Bahkan The Gunners telah menyiapkan tawaran yang cukup besar bagi Everton. Mereka siap membayar sekitar 70 juta euro untuk jasa Onana. Di bantau Tottenham, Leicester City pasang harga James Madison. James Madison telah kembali ke performa terbaiknya di musim ini meskipun Leicester City sedang berjuang untuk menghindari degradasi. Ia telah mencetak 9 gol dan 6 asis dalam 21 pertandingan Premier League sejauh ini. Kini Tottenham Hotspur digabarkan memimpin perburuan untuk mendaratkan James Madison. Menurut The Telegraph, Leicester City akan mematok bayaran sekitar 50 juta bonus terling kepada siapa saja yang berminat kepada Madison. Tikung Barcelona, Manchester United terdepan untuk transfer Victor Roku. Barcelona nampaknya bakal menemui kegagalan dalam merekrut penyerang muda asal Brazil, Victor Roku. Sebab dilahir dari goal internasional, sang striker kini dilaporkan lebih dekat untuk bergabung dengan Manchester United. Setan merah diklaim sudah mulai bergerak untuk mengamankan jasa sang pemain. Menurut laporan itu, mahar transfer Roku di musim panas nanti cukup tinggi. Atletico Paranensi dilaporkan menginginkan biaya sekitar 50 juta euro. Chelsea rencanakan reuni dengan Antonio Conte. Totbohli dan Behdad Ighalli sedang melihat berbagai opsi setelah pemencatan gerampo terakhir pekan lalu. Mereka pun berencana untuk memawancarai setidaknya 5 kandidat kuda menemukan pelatih yang tepat untuk Chelsea. Krita Independent mengklaim bahwa Chelsea digabarkan telah menambahkan Antonio Conte ke daftar manajer potensial mereka. Conte sedih saat ini tengah menganggur usia dipecat oleh Tottenham pada bulan Maret kemarin. Liverpool ikut ramaikan perburuan Rodrigo de Paul. Rodrigo de Paul memainkan peranan penting di Atletico Madrid sepanjang musim ini. Selain itu, de Paul juga salah satu aktor dipalik kesuksesan Argentina menjuarai Piala Dunia. Penampilan apiknya pun telah membuatnya masuk ke radar Liverpool. Menurut laporan Vita Hess, Dredge punya rencana untuk merekrutnya di musim panas 2023. Liverpool sendiri bukan satu-satunya peminat jasa de Paul. Tottenham Hotspur diklaim juga menginginkan servisnya di musim depan. Magister United pertimbangkan rekrut Sabitzer secara permanen. Di laga kontra Brentford, Marcel Sabitzer membuktikan diri sebagai pemain penting bagi MU. Gelandang asal Austria tersebut mampu tampil gemilang dengan mencetak asis bagi gol Marcus Rashford ke gawang Brentford. Jadi dilansir oleh 90 Minutes, bahwa Marcel Sabitzer sedang dalam pertimbangan untuk dipermanenkan oleh MU. Selain karena performanya yang cukup apik, sang gelandang juga bisa direkrut oleh Bayer Munchen dengan biaya 16 juta euro saja. Lampard kembali ke Chelsea, posisi Kepa terancam. Chelsea secara resmi menunjuk Lampard sebagai manajer interim sampai akhir musim. Lampard sebelumnya pernah menangani Chelsea pada 2019 sampai 2021. Selama periode itu, sang pelatih sempat membuat Kepa menjadi keeper kedua. Namun di sepanjang musim ini, Kepa kembali menjadi pilihan utama di Chelsea. Dia mendapatkannya setelah Edward Mendy mengalami cedera. Kini dengan pulihnya Mendy serta kedatangan Lampard, persaingan di posisi keeper pun kembali memanas.